What's up basketball fans, welcome back to timeout We move, gagal, ada Diyaroko di high post Diyaroko, 2 poin Oh, 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 oh Coming from nowhere Balik lagi bareng gue Ruki Padilla Dan hari ini gue ada gosip, lumayan menarik menurut gue Dan sekarang tahun terakhir ini Baik banget subscribers gue dan juga Followers gue di Instagram yang nanya Kak, apakah Brandon Jawato akan bermain di Indonesia lagi atau enggak Tapi ini hanya gosip aja Jadi hari ini salah satu followers gue di Instagram Ada yang DM gue tentang Brandon Jawato sudah memfollow account Instagramnya Challenge Nice Indonesia Jadi ini bisa aja tanda-tanda Kalau Challenge Nice Indonesia dan juga Jawato Sudah memiliki agreement secara verbally aja sih Kalau menurut gue Karena Jawato kita tahu sekarang lagi ada di Amerika Belum tentu bisa langsung di tangan-tangan kontraknya Jadi gue rasa nanti dia akan datang ke Surabaya Untuk di tangan-tangan kontrak secara resmi Dan juga belum ada pernyataan resmi atau berita resmi Dari Challenge Nice Indonesia sendiri Kalau mereka sudah akan mendatangkan Brandon Jawato Untuk musim ABL yang mendatang Jadi ini semua asumsi aja Tapi gue rasa ini adalah a good sign Karena gue tahu banget Banyak banget fansnya Jawato di Indonesia Dan udah nunggu-nungguin banget Pengen nonton Jawato lagi Dan untuk Challenge Nice sendiri Menurut gue ini adalah addition yang sangat bagus banget Untuk timnya Karena kita tahu Jawato sempat bermain NCAA Divisi 1 bersama Universitas Hawaii Jadi pengalamannya sudah banyak banget Dan sudah pernah membawa pelita jaya Masuk ke final IBL juga Tapi emang kita tahu Satu tahun setengah terakhir ini Mungkin Jawato tidak bermain secara profesional Tapi gue gak worry sama sekali Pemain dengan talenta sebesar Brandon Jawato Serta juga pemain yang sekaliber dan selevel itu Mungkin hanya perlu beberapa bulan Mungkin beberapa minggu Untuk adjust lagi ke kehidupan pemain profesional Dan gue yakin juga Dia tetap sih di Amerika Di California tetap work out So I'm pretty sure When he comes to Surabaya He'll be in shape Paling cuma perlu nyari Ritme shootingnya aja lah nanti Dan Brandon Jawato ini Pemain yang sangat komplit Menurut gue Size-nya tinggi banget 192 Wanghalnya tingginya Dan juga dia Pemain yang bisa menjaga Pemain terbaik lawan Defense-nya bagus banget Dan selalu mencoba Untuk crash the board Mendapatkan offensive rebounds Energinya bagus banget Di lapangan So ini akan menjadi Pemain yang sangat Apa ya Bisa berkontribusi banyak banget Untuk Challenge Night Indonesia Di musim yang mendatang Tapi gue gak tau Apakah Brandon Jawato Akan dihitung sebagai Local player Atau ASEAN Import Tapi kok feeling gue sih Akan dihitung sebagai ASEAN Import Tapi gue tetap Seneng banget denger berita ini Karena Jawato Gue man juga sempet ketemu dia Di LA Dia berharap banget Bisa main basket profesional lagi So hopefully This is gonna happen for real So I'm gonna be so happy For Jawato Yang also Challenge Night Indonesia Kita tunggu lagi Nanti kira-kira siapa lagi Yang akan diambil Challenge Night Indonesia Untuk season Abel Yang mendatang Karena gue yakin banget Mereka ingin banget Sukses dan masuk playoff Di musim yang mendatang So guys Don't forget to like this video Don't forget untuk komen Mengenai Brandon Jawato Datang ke Challenge Night Indonesia Dan jangan lupa untuk subscribe To my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace